Halo anak-anak ibu, berjumpa lagi dengan ibu Pada video sistem gerak part yang kedua ini Kita akan belajar mengenai gangguan dan kelainan pada sistem gerak Serta upaya mencegah dan mengatasinya Ibu ingatkan sekali lagi, jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe channel youtube ini Semoga channel ini boleh bermanfaat buat anak-anak ibu semua Ada beberapa gangguan yang akan kita pelajari hari ini Yakni riketsia, osteoporosis, artritis, fraktura, kivosis, lordosis, dan skoliosis Yang pertama riketsia Riketsia terjadi karena kekurangan vitamin D Yang membantu penyerapan kalsium dan fosfor Sehingga proses pengerasan tulang terganggu Penyakit ini pada umumnya terjadi di anak-anak Riketsia menyebabkan tulang kaki tumbuh membengkok Seperti yang ditunjukkan oleh gambar Penyembuhan dan pencegahan dari penyakit ini Yakni dengan penambahan kalsium, fosfor, dan vitamin D Kedalam menu makanan Vitamin D dapat diperoleh dari makanan, suplemen, dan berjemur di panas matahari Berjemur di panas matahari Membantu pembentukan provitamin D menjadi vitamin D Nah, vitamin D yang aktif ini Akan meningkatkan penyerapan kalsium dan fosfor di dalam tubuh Yang kedua adalah osteoporosis Penyakit osteoporosis disebabkan karena kekurangan kalsium Osteoporosis umumnya terjadi pada orang dewasa dan orang tua Orang tua biasanya menghasilkan lebih sedikit hormon Sehingga osteoblast sebagai pembentuk tulang kurang aktif Dan masa tulang pun jadi berkurang Tulang yang kekurangan mineral akan menjadi rapuh dan mudah patah Selanjutnya adalah artritis Artritis adalah penyakit sendi Penderita penyakit ini mempunyai tulang rawan sendi yang rusak Kerusakan ini menyebabkan sendi menjadi sakit dan bengkok Sendi yang terkena artritis tidak dapat digerakkan Rematik adalah salah satu contoh bentuk dari artritis Beberapa hal yang dapat menyebabkan penyakit ini yakni Metabolisme asam urat yang terganggu Sehingga asam urat tertimbun pada sendi Dan menyebabkan sakit terutama pada jari-jari tangan maupun kaki Penumpukan kapur di antara dua tulang Mengakibatkan sendi sulit digerakkan dan kaku Upaya menguranginya yaitu dengan mengonsumsi makanan yang sehat dan seimbang Selanjutnya adalah fraktura atau patah tulang Tulang memiliki struktur kuat dan lentur Namun demikian tulang juga dapat patah loh Salah satu penyebab terjadinya patah tulang adalah karena mengalami benturan yang keras Misalnya pada saat kecelakaan atau jatuh dari tempat yang tinggi Patahnya tulang ini disebut fraktura Ada beberapa jenis fraktura Nah, fraktura tertutup dan fraktura terbuka Jika tulang yang patah tidak sampai menembus kulit Disebut dengan fraktura tertutup Fraktura terbuka terjadi apabila tulang yang patah keluar menembus kulit Fraktura juga dapat dibedakan menjadi kondisi tulang yang patah Yaitu miring, kominuta atau terpecah-pecah menjadi bagian kecil Dan spiral Agar kamu tidak mengalami fraktura kecelakaan Berhati-hatilah Terakhir Tulang belakang manusia yang normal tidaklah lurus tetapi melengkung Bentuk tulang belakang juga mempengaruhi tubuh kita Tulang belakang dapat mengalami kelainan Tiga kelainan tulang belakang yang umum terjadi adalah Lordosis, kifosis, dan skoliosis Yang pertama adalah kifosis Merupakan kelainan dengan melengkungnya tulang belakang yang berlebihan di bagian dada ke arah belakang Penderita kifosis Penderita kifosis tubuhnya terlihat bungku Untuk yang mengalami kelainan ini pinggangnya terlihat lebih menonjol ke depan Lordosis disebabkan karena perut penderita yang terlalu besar Misalnya karena hamil atau kegemukan, riketsia, atau karena kebiasaan duduk yang salah Yang terakhir adalah skoliosis Yakni melengkungnya tulang belakang ke arah samping Skoliosis dapat disebabkan oleh polio atau bisa juga dengan kebiasaan duduk dan posisi yang salah Ada beberapa upaya untuk menjaga kesehatan sistem gerak pada manusia Yang pertama meningkatkan kandungan kalsium dalam asupan makanan Seperti susu, kangkung, kedelai, dan olahannya Selain itu ada juga di ikan salmon, kacang almon, dan brokoli Yang kedua berjemur pada sinar matahari pagi Karena sinarnya sangat baik untuk membantu pembentukan vitamin D Yang sangat penting dalam membantu penyerapan kalsium dalam makanan Yang ketiga memperhatikan asupan vitamin D dengan makan makanan yang mengandung vitamin D Makanan yang mengandung vitamin D diantaranya telur, produk olahan dari kedelai, minyak ikan, ikan berlemak, hati sapi, dan udang Yang keempat memperhatikan aktivitas fisik yang cukup setiap harinya Aktivitas fisik yang dapat dilakukan seperti jalan kaki, jogging, tenis, menaiki tangga Dapat membantu terbentuknya tulang yang kuat dan memperlambat proses kerapuhan tulang pada tubuh Yang terakhir menghindari kebiasaan sikap duduk tubuh yang salah Misalnya dengan cara duduk yang benar yaitu tulang belakang harus dalam posisi tegak, tidak membungku Saat tidur sebaiknya memakai alas yang datar dan padat agar posisi tulang belakang tetap lurus Sekian pembelajaran kita mengenai sistem gerak Sampai jumpa